Tidak satu muslim pun lebih memahami Al-Quran daripada saya Dan saya belum pernah menemukan satu muslim itu Yang lebih giat mempelajari Al-Quran ketimbang saya Wah kecil sekali, itu depannya kayaknya Ali, terus Sin, terus belakangnya Mim gitu kalau nggak salah Siapa standar memahami Al-Quran itu harus paham Nahu, Sarok, Nahu, Sorok, Balakoh, Mantek, dan lain sebagainya Bener nggak kamu itu pakar Al-Quran? Kalau bahasa saja kamu tidak memahami, lalu bagaimana kamu seolah-olah Menurut saya itu alasan Sebentar dulu, nanti saya akan buktikan Saya akan buktikan Saya ngerti, huruf Arab saya ngerti semua, Alib, Bahta, semua saya ngerti Anda belajar di mana ya? Bentar, coba agak besarin ya Itu depannya itu Alif, ada kasro satu di bawah ya Di bawah? Di bawah? Isbam Isbam, apa ya? Isbam Isbam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keteguhan hati di dalam iman Islam Untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita kepada Allah SWT Baik, saudara aku semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan menyaksikan ya Sekaligus membuktikan bahwa Si Edis putar-putar yang mengaku adalah Pakar Al-Quran Dan mengatakan dia lebih paham Tentang Al-Quran daripada umat muslim ya Nah, di sini Ustaz Eyonata Nandar Akan mematahkan Klaimnya tersebut Dengan pembuktian tentunya ya Dengan Ayat suci Al-Quran itu sendiri Nah, ternyata si Edis yang selama ini mengaku ahli serta pakar Al-Quran Itu sama sekali tidak mempunyai ilmu Di bidang untuk menerjemahkan atau memahami isi kandungan dari Al-Quran ya Untuk membaca saja dia sudah tidak mampu Nah, di sinilah kesalahan terbesar si Edis ini Dia lupa bahwa Yang namanya Kitab suci itu adalah Qalamullah ya Perkataan Allah Dan tentu Allah SWT lebih Mengetahui dan faham Bahasa seperti apa yang harus disampaikan kepada manusia ya Jadi, sangat mustahil sekali Jika ada seseorang yang seperti si Edis ini Mengatakan bahwa dia lebih faham Kandungan Al-Quran ya Sementara dia sendiri tidak mengenal Allah SWT Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa itu sendiri Dalam kehidupan sehari-hari saja bisa kita contohkan ya Misalkan ada satu kata atau satu kalimat yang diucapkan oleh orang yang berbeda-beda Maka maknanya itu bisa bergeser ya Dan juga Misalkan satu kata yang diucapkan dengan penekanan atau intonasi yang berbeda Maka maknanya pun akan berbeda Jadi, tidak serta-merta ya Kita bisa memastikan Apa yang kita ketahui Apalagi seperti Edis ini hanya berperdoman kepada terjemahan ya Nah, di dalam pembahasan ini Ustaz Yonatan Nandar Menjelaskan perihal ayat yang dikritisi oleh si Edis ya Iaitu tentang Nabi Isa Yang mana dikatakan bahwa Nabi Isa itu Akan sepanjang hidupnya akan melakukan ibadah Nah, bagaimana mungkin seorang bayi bisa melakukan ibadah Nah, sini ya Kekacauan atau tidak pahamnya si Edis ini Tentang maksud-maksud ayat suci Al-Quran Nah, bagaimana keseruan dan sekaligus pembuktian ya Bahwa si Edis putar-putar ini tidak mempunyai ilmu apapun untuk mengkritisi Al-Quran Oke, kita simak saja videonya Selamat menyaksikan Edis ini Ahlul Quran Pakar Quran Betul demikian Bang Edis? Sampai sekarang saya merasa tidak satu muslim pun Tidak satu muslim pun lebih memahami Quran daripada saya Dan saya belum pernah menemukan satu muslim pun Yang lebih giat mempelajari Quran ketimbang saya Oke Sekarang pertanyaan kedua Yang Mas Edis pelajari itu original text apa terjemahan? Begini ya Enggak, jawab saja dulu Bang Kang Edis Bang Edis, jawab saja dulu masalah nanti berapologet belakangan Jawab saja dulu Yang selama ini Bang Edis pelajari original text atau terjemahan? Dua-duanya Dua-duanya Bang Edis tahu tidak untuk memahami Al-Quran harus punya dasar, harus punya basic kompetensi tentang itu apa Balago, tentang itu apa Nahhu dan Sorob dan lain sebagainya Apakah Bang Edis pernah mencoba mempelajari hal itu? Tentu, tentu saya mempelajari juga Hanya saja saya memiliki kritik-kritik terhadap ilmu-ilmu itu Ilmu-ilmu itu Oke Oke Dan sebagainya Saya punya kritik terhadap ilmu-ilmu Oke Sekarang boleh tidak? Saya akan tunjukkan ya Pengakuan Bang Edis ini benar atau tidak? Langsung ayatnya saja Biar-biar nggak melibar kemana-mana Mariam 33 Nggak, nggak Nggak Iya, itu pasti kita bahas Nah Bang Edis sudah melihat gambar di situ? Belum? Kelihatan Kelihatan Hanya bahasa Indonesia Puruh latin Kelihatan Kelihatan Sangat jelas Oke loh ya Sekarang Aku mau tanya Kamu katanya belajar Balago Ini bacaannya apa? Yang mana? Yang aku bawa itu Wah kecil sekali Itu depannya kayaknya Alif Terus Sin Terus Oke Belakangnya Mim itu Kalau nggak salah apa itu Aku tidak Menyuruh kamu Mengeja Edis Yang aku suruh Kepada pakar kurang Membacakan Ini Ini apa? Ini ada harokatnya loh ya Ini ada harokatnya Coba kamu baca yang ini Justru ini nanti yang saya kritik Nanti Justru ini yang saya kritik nanti Nah Gila Gini loh Des Kamu mau mengkritisi Al-Quran Dasar-dasar memahami Al-Quran saja Kamu tidak paham Saya jawab ya Saya jawab Begini kan Ada sebuah Minikasi antara kita Pertama begini Yang harus diingat begini Kata siapa Kata siapa Standar memahami Al-Quran itu Harus paham Nahu Sarok Nahu Sorok Balakoh Mantek Dan lain sebagainya Itu kan standar antum Ignas Golheiser Ignas Golheiser Dia peneliti Al-Quran Dia mengatakan begini Al-Quran Itu dapat dipahami dengan baik Kalau Kalau saja pembaca itu Mampu membaca Al-Quran Dalam kacamata Syriak Jadi Ignas Golheiser Itu berpendapat bahwa Al-Quran sebenarnya bukan bahasa Arab Tetapi bahasa Syriak Yang di Arabkan Nah Jadi kalau antum Mengatakan kepada saya Memahami Quran Harus paham Nahu Sorok Balakoh Itu menurut saya Sebuah Arogansi Sebuah Apa namanya Nilai subjektif Sebuah pemahaman subjektif Yang Anda paksakan kepada saya Karena saya sendiri berpendapat Sebenarnya Ayat-ayat Quran Ya pada dasarnya Tidak memiliki Fathah Tidak memiliki Apa namanya Kasroh Tidak memiliki harokat Ya semuanya sebenarnya Pada dasarnya huruf bundul Bahkan bukan huruf bundul Yang seperti ini Kalau kita melihat Tekst-tekst Manuskrip-manuskrip Quran yang kuno Ya Hurufnya gak seperti ini Saya lihat hurufnya Berbeda Dari Dari Tekst-tekst Al-Quran yang sekarang Kita bisa lihat Manuskrip-manuskrip Yang tua Apa Antum bisa buka itu Naskah-naskah manuskrip Yang tertua Yang naskah-naskah Yang tertua Sudah 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 Begini Begini Oke Oke Ya Di dalam Thessalonica Di dalam Dua Yohanes Setiap Peroh itu harus Di uji Begitu kan Nah Sekarang saya menemukan Ada satu roh Yang mengklaim Ahlul Quran Mengkritisi Al-Quran Tanpa kompetensi Tanpa memiliki ilmu Nah Diz Coba kamu perhatikan Sekarang Standar Standar ilmu itu Bagaimana Nah Sebentar Sebentar Diz Nah Begini Begini Kenapa saya menunjukkan Ini Diz Kenapa Saya ingin mengukur Ingin mengukur apa Benar gak Kamu itu pakar Quran Kalau bahasa saja Kamu tidak memahami Lalu bagaimana Kamu Seolah Menurut saya Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Nanti saya akan buktikan Saya akan buktikan Ini dilihat banyak orang Tidak mungkin saya Asal-asalan menjawab Pertanyaan kamu Karena ketika saya Berdebat atas nama Islam Saya mempertaruhkan Agama saya Saya mempertaruhkan Marwah keislaman Begitupun kamu Ketika kamu berdebat Atas nama Kristen Kamu bertanggung jawab Kamu membawa Nama besar kekristenan Mesianik dalam hal ini Kamu kan tidak mengakui Yesus Tuhan Kamu dari mesianik Dulu bahkan Orang-orang menyangka Kamu Islam Sekarang saya akut Menujukan bahwa Anda itu memang Kristen begitu Cuma Kristen mesianik Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai Sesembahan Sebagai Tuhan Oke ya Tidak melebar kemana-mana Begini ya Kamu tahu isi misaroh apa Dis Ini penting sekali Dis Nanti aku Pasti bahas Quran surat Singkat jawaban saya Singkat jawaban saya Singkat jawaban saya Dengan ilmu Ya dengan ilmu yang antum Katakan itu semua Bertele-tele itu Coba buktikan Apakah itu mampu Menjawab semua pertanyaan Yang saya tanyakan tadi Oke Oke Makanya sekarang saya tanya dulu Sedikit kami Sedikit kami Sedikit Jangan-jangan dipotong dulu Sedikit Saya ngerti Huruf Arab saya ngerti semua Alib Semua saya ngerti Ya Cuman kalau tidak ngerti Bahasa Arab Untuk apa Oke Sekarang kita kembali Jangan kemana-mana dulu Ini untuk Kita sama-sama Dari kamus Begini Begini Enggak Aku ini bukan masalah Kamus atau Ngerti bahasa Arab Atau tidak Yang aku tanyakan Katanya kamu pakar Al-Quran Ngerti bahasa Arab Bisa baca Quran Ya Bisa bahasa Arab Bisa baca bahasa Arab Sekarang ini apa Ini hal-hal dasar Untuk memahami Al-Quran Ini tulisannya apa Ini ada harokatnya loh ya Saya hanya ingin Melihat audien ini Memahami Betul enggak edis itu Pakar Al-Quran Sekarang pertanyaan saya Kamu bisa baca Ini atau tidak Sebentar Coba agak besarin ya Itu depannya itu Alif Ada Ada kasro satu Di bawah ya Sudah besar ini loh Nih aku besarin lagi Nah baca dulu Bisa enggak Satu Dua Tiga Empat Ini Is Isbun Apa itu Isbun Anda belajar Bungana ya Anda belajar Bungana ya Silahkan Bungana ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Keo Sudah keo kamu Di dalam hal ini Para pemirsa Para audien Ternyata edis ini Nggak bisa bahasa Arab Ini tulisannya Ismul Isarah Lilkarib Kata Tujuh Dekat Ada Hazah Hazihi Ini Ini ada hal-hal Dasar yang ingin aku Kenalkan kepada kamu Secara gratis Jadi ketika aku berdebat Dengan kamu Begini Begini Edis Edis Dari tadi Dari tadi Dari tadi ente terus yang ngomong Saya nggak ngomong Dari tadi ente terus yang ngomong Dua-dua puluh menit Iya kan Edis Edis Setelah edis Kita jantian dong Nomongnya Bahas ini Dengar dulu Dengar dulu Yang antum bahas ini Itu Jago-jagoan Baca huruf hijayah Bukan jago-jagoan Memahami Quran Jago-jagoan Yang baca huruf hijayah Iya ada hubungannya Sekarang gini saja Kita masuk ke materi Oke Kita masuk ke tema Saya jawab dulu Saya jawab juga ini Ini harus saya jawab juga Kalau cuma jago-jagoan Baca huruf hijayah Saya akui Antum lebih jago Tapi kalau soal Memahami Al-Quran Ayo kita buktikan Bagaimana kamu bisa Memahami Al-Quran Hal-hal dasar Prinsip Dasar Untuk memahami Al-Quran saja Kamu tidak tahu Untuk membuktikan kepada teman-teman Bahwa dia itu Hanya belajar dari Terjemahan Oke kita masuk Oke Kelihatan Dis Sudah kelihatan Disuruh baca lagi nih Saya disuruh baca lagi nih Cuman Cuman latihan-latian ngaji terus Kalau Oke saya baca ya Oke Itu pertama hurufnya Denger dulu Sebentar Enggak biar aku puas Enggak Kalian Dengar semua Enggak denger semua Denger dulu Denger dulu Edis Edis Bentar dulu Aku belum selesai ngomong Saya enggak menyuruh kamu membaca Karena sini sudah ada huruf Latinnya Tutup Latinnya tutup Enggak usah wis Itu sudah dihafal sama kamu Untuk membaca Isi miscarah aja Lilkorib Kamu enggak bisa membaca Apalagi membaca Al-Quran Kamu hanya membaca Latin Sekarang tutupoin aja Nah Apa yang kamu masalahkan di ayat ini Biarkan Biarkan saya memberikan Subhat saya selama 10 menit ya Gimana? Dikas waktu? Buruan Iya buruan Cepat Oke Oke Subhat saya 10 menit Dengarkan dari awal Umat Islam harus mengetahui Bahwa Folklore Atau dongeng-dongeng Tentang Yesus Itu sudah banyak tersebar Salah satu dongeng-dongeng Tentang Yesus Atau folklore Atau cerita-cerita fantasi Atau cerita-cerita fiksi Tentang Yesus Itu ada misalnya Di dalam injil-injil The infancy of Thomas The infancy of the Savior Itu injil-injil Masa kanak-kanak Yesus Yang diperkirakan Oleh para ahli Itu kurang lebih Di abad ketiga Ditulisnya Nah Di situ Di situ Ada sebuah informasi Bahwa Yesus itu Menghidupkan Atau membuat Dari tanah liat Burung Ya kan Kemudian dia bicara Ketika masih Masih kanak-kanak Dia masih bayi Dia sudah bisa bicara Ya Kemudian Dia mengalahkan naga Di mulut gua Seperti itu Ya Bagaimana diceritakan Masa kanak-kanak Yesus Kecil itu Nakal Ya Dia membuat burung Dari tanah liat Dia mengisengin Anak-anak kecil Dan lain sebagainya Itu ada semua Ya Itu semua dongeng-dongeng Tentang Yesus Yang oleh Kristen Perdana Sudah dinyatakan Sebagai folklore Atau sebagai Cerita-cerita fantasi Cerita-cerita fiksi Tentang Yesus Nah Yang ingin saya tanyakan Kepada Antum Ustadz Ya Di dalam Quran Terutama di dalam Ayat yang kita bahas ini Di dalam Quran Surat 30 dan 31 Disitu kan ada Kata-kata Kola Ya Ini kalau sering Kalian mempermasalahkan Saya gak bisa ini Dan lain sebagainya Sekarang itu Kan kok Tetap ada artinya Gitu loh Dengar dulu Ini waktu saya Dengar dulu Oke langsung Ya Tuduk poin aja Oke Tuduk poin aja Kamu sama Pak Sahul aja Tuduk poin Isah Isah Itu kita harus Mulai dari Ayat sebelum 30 nya Itu di dalam Dia Ya tahu Mariam itu Disuruh memberikan Isyarat Memberi isyarat Suruh bertanya Sama anak kecil Yang digendongan ini Bayi yang digendongan ini Ya Tanya Maksudnya Dengan isyarat Atau mungkin isyaratnya Begini-begini Itu kan Nah Kemudian Bayi itu berbicara Nah perlu diketahui Ustadz Nandar Bahwa cerita Yesus Bicara-bicara Bayi Yesus Bicara-bicara Itu ada di dalam Injil-injil apokrit Dongeng-dongeng Dongeng Tentang Yesus Folklore-folklor Cerita-cerita Fantasi Tentang Yesus Nah Di dalam Quran Ada berkata Yesus Isah Isah Ya Isah Berkata begini Sesungguhnya Aku ini Adalah hamba Allah Ya Baca terus Anu ke atas Ya terus Ya Ke atasin dong Biar saya bisa baca Atau punya saya aja ya Ya disini Sesungguhnya Aku ini Hanyalah hamba Allah Dia menjadikan aku Seorang Nabi Ya Perhatikan ini Ayat 31 nya Ya Ini Ya ini Ayat 31 Ini 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 Aku blok ini Ya Sesungguh Sesungguhnya Aku punya hamba Allah Dia memberiku Alkitab Dan dia menjadikan aku Seorang Nabi Terus Terus Ayat 31 nya Ya Pertanyaan Sudah ini aja dulu Dia menjadikan Saya Saya Sebentar Langsung satu set Ini satu set Satu set langsung Dia menjadikan aku Seorang yang diberkahi Dimana saja Aku berada Dan dia Memberintahkan Kepadaku Sholat Dan zakat Selama Aku hidup Saya terangka dulu Ya Banyak Ya Para Mufasir Mengatakan bahwa Disini Dengar dulu Dengar dulu Biar selesai dulu 10 menit Loh saya waktu Ya Ya Disitu dikatakan Fi'ilmadi Fi'ilmadi Ya Sudah Kejadian Pas Pas ten Ya Tensisnya pas ten Sudah terjadi Nah Hal-hal yang semacam ini Banyak sekali Para Mufasir mengatakan Kenapa dikatakan Pas ten Ya Dikatakan bahwa Itu pasti akan terjadi Kemarin Ya Kemarin Reski Ya Reski Guru Antum itu Bahas di Gerhamu Alap Tentang masalah Nubuatan Yesaya Dengar dulu Biar selesai-selesai Bahas Masalah Nubuatan Yesaya Sebentar 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 Edis Edis Saya enggak Ini ada kaitannya Dengan ayat ini Enggak Saya enggak Ada kaitannya Langsung aja Sebahatnya apa Kenapa saya tidak memiliki Waktu yang banyak Dan saya enggak Gimana saya mau menyampaikan Gimana saya mau menyampaikan Kalau dipotong terus Tadi kan dikasih Sekarang menit Sebentar Langsung aja Tuduh poinnya Sebagaimana dengan Pak Sahul Kalau saya tidak Diberi kesempatan Bagaimana Antum Bisa paham Apa yang saya tanyakan Langsung aja Nanti kalau saya enggak paham Saya enggak akan nanya kamu Soalnya waktu saya enggak banyak Ini saya hanya Yang meladenin kamu Karena kamu keluar-keluar Saya melarikan diri Ayo sekarang Langsung tuduh poin aja Apa yang kamu subah Tentinya Enggak bisa begitu Antum enggak paham Nanti yang saya tanya Kalau enggak saya jelasin Dari nol Gitu loh Kalau saya enggak paham Edi Saya pasti nanya kamu Biarkan yang menilai Adalah Sekarang begini Sekarang begini Silahkan jawab Silahkan jawab Bagaimana Bayi Isa Diperintahkan Untuk sholat Dan zakat Selama dia hidup Coba jelaskan dulu Bagaimana Bayi yang di dalam kandungan Diperintahkan untuk sholat Oke oke Sekarang saya akan Melampirkan dulu Slide-nya Biar nanti Pemirsa juga bisa melihat ya Ini akan saya tunjukkan Kebodohan kamu Di dalam memahami Al-Quran Karena kamu Tidak bisa membaca Arab Itu yang pertama Dan kamu tidak tahu Ilmu-ilmu dasar Dalam memahami Al-Quran Oke ya Silahkan jelaskan Begini ya Akar Permasalahannya adalah Dia Dia memerintahkan Kepadaku sholat Menunaikan zakat Selama aku hidup Iya kan Lalu kamu Berhalusinasi Bagaimana Orang bayi kecil Kok disuruh Kepadaku Kepada Isa sholat Iya kan Masih bayi Masih belum bisa Ngapa-ngapain Di dalam sebuah Tafsir itu Asbabunujul Apa namanya Ayat ini Itu menceritakan Bahwa Ketika Coba jelaskan Coba jelaskan Dengan ilmu yang Antung Beber-beberkan tadi Dengan ilmu yang Antung Amerin tadi Coba jelaskan Dengan itu Makanya Ente Diam dulu Saya belum selesai Menjelaskan Nabi Isa Al-Islam Ketika akan Disuruh berbicara Oleh Mariam Itu kan Nabi Isa Al-Islam Lagi netek Lagi menyusu Di payudaranya Mariam Dia menjadikan Aku seorang Yang diberkati Dimana saja Aku berada Dan dia Memerintahkan Poinnya adalah Bukan itu poinnya Ya Sumpatnya bukan disini Memerintahkan Kepadaku Sholat dan zakat Selama aku hidup Ya Iya Tahu Asal katanya Permasalahnya Itu disini Memerintahkan Kepadaku Menderikan sholat Ya Kemudian zakat Selama aku hidup Dan kamu berhalusinasi Ya Bagaimana seorang bayi Disuruh sholat Ya Disuruh Menerikan zakat Kalau zakat Memang bisa diwakili Tapi kamu lupa Disini ada Selama aku hidup Dis Selama aku hidup Sekarang saya tanya Bayi isam hidup belum Selama Ketika bayi Termasuk selama hidup belum Waktu di dalam Gendongan Termasuk selama aku hidup Sekarang Aku mau tanya Perintahnya disitu Ini Kita memerintahkan Disitu Itu akar Katanya apa Ya silahkan jelaskan Mana disitu Sebentar Awsani kalau tidak salah itu Bil sholati Nah Begini Ya Sekarang itu kan Fiil amar Fiil amar kamu tahu gak Kata kerja perintah Ya kenapa disitu Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan kata Asauni Memahamkan kamu ya Oke saya jelaskan Ya Asauni itu dasar katanya itu Datang Mendatangi Oke Sebentar udah Jangan banyak Ini dulu Ya saya share dulu Nah edis Udah liat Ya Udah liat Udah liat Apa ini Ya Kamu bisa liat gak Bisa liat Bisa liat Memerintahkan Ya Nah sekarang Aku mau tanya sama kamu Kenapa di dalam Quran surat mariam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Pakai fiil amar Kenapa menggunakan Asauni Ya Tidak menggunakan Ini aku perbesar Biar Biar para audien tahu Bahwa edisi ini gak punya ilmu Gitu kan Aku perbesar nih dis Silahkan jelaskan Ya silahkan jelaskan Oke Aku sekarang bertanya kepada kamu Disini apa Tulisannya Ini yang aku bol ini Apa ini Aku merintahkan Enggak lengkap Apa Memerintahkan aku Dibacanya itu apa Bahasa Arabnya Amarni 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 Bayi yang ada dalam gendongan disuruh sholat. Itu jelaskan. Jangan mau mengarahkan apa. Jelas. Ini subhat kamu itu. Akar masalahnya adalah memerintahkan. Kamu berhalusinasi membuat subhat. Kenapa Allah memerintahkan bayi yang masih kecil sholat. Nah permasalahannya kamu tidak ngerti. Perbedaan Amaroni dengan Asouni. Dari tadi Antung cuma bilang kamu tidak ngerti. Kamu tidak ngerti. Kamu tidak ngerti. Cuma ini saja berputar-putar. Jawab saja. Yang berputar-putar itu siapa? Ya kan? Dari tadi Antung cuma bilang. Dari tadi Antung cuma bilang kamu tidak ngerti. Kamu tidak ngerti. Kamu tidak ngerti. Tapi tidak ada jawaban. Ini saya lagi menjawab. Ini saya lagi menjawab. Silahkan jawab. Silahkan jelaskan. Uraikan. Saya akan jelaskan. Saya akan uraikan. Bahasa Indonesia memerintahkan aku ditranslit ke dalam bahasa Arab. Kamu tidak bisa membacanya. Ini Amaroni kata kamu. Yang sama-sama memiliki pengertian, terjemahan, memerintahkan aku. Pertanyaannya kenapa di dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Issa dengan kata Asa'uni. Tidak dengan kata Amaroni. Kenapa? Silahkan jelaskan. Ini jawabannya. Kenapa? Karena ketika Amaroni itu, kata perintah yang pada saat itu juga, para pemirsa, audien dimanapun Anda berada. Ingat loh ini. Ini adalah kuncinya. Ini penutup ayatnya. Penutup ayatnya selama aku hidup. Kangandar, baca penutup ayatnya sampai selesai. Itu antuk cuma ilmu cocokmologi. Itu ilmu cocokmologi. Ini ilmu yang antum Anda adakan, sekarang baik. Nggak, dengar dulu. Di bawah. Di bawah itu. Di bawah itu. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Sebentar dulu. Kamu nggak koperatif. Kamu nggak koperatif. Saya jelaskan. Dari awal juga kamu tidak bisa bahasa Arab kok. Begini. Tolong hargai saya. Saya sudah. Dengar dulu. Sedikit. 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 Biar besok disampaikan. Baca sampai selesai ayat itu. Ayat itu jadinya di bawahnya. Selama aku hidup. Selama aku hidup. Memerintahkan selama aku hidup. Saya. Saya. Saya sudah membacanya sampai selesai. Saya akan menjelaskannya kepada saudara sampai tuntas. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Kenapa? Di dalam surat Mariam ayat 31. Di situ menggunakan Al-Sawuni. Tidak menggunakan Amoruni. Kenapa? Karena. Orang Arab saja tidak ada yang pernah mengkritisi ini. Yang ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad S.A.W. Orang Arab. Kata siapa? Kata siapa? Antum kan beralasan saya buru-buru. Tidak. Antum dari tadi beralasan saya buru-buru. Saya buru-buru. Antum mau lari. Kalau ini mau kita tuntaskan. Antum mau lari kan? Bilang saja. Tidak mau lari. Tidak. Sebentar dulu. Kenapa di dalam Quran surat Mariam. Ayat 31. Tidak menggunakan Amoruni. Karena. Perintah tersebut. Bukan. Harus dijalankan oleh Isa. Ketika Isa AS masih bayi. Secara nalar pun. Perintahnya itu adalah selama aku hidup. Di akhir ayat saja sudah mengatakan. Selama aku hidup. Artinya apa? Ketika seorang itu sudah mukalab. Sudah dibebankan kewajiban. Baru. Isa melaksanakan. Perintah Allah tersebut. Bukan ujung-ujung. Ketika bayi. Oleh karenanya. Di situ tidak menggunakan. Kata yang saya. Yang saya bol ini. Begitu kan. Memerintahkan kepadaku. Ini memberintahkan aku. Terjemahannya seperti ini. Amoruni. Kalau kita melihat. Ya kan. Di sini pakai apa? Ya. Wa'awu sawuni. Aduh gak bisa. Nah. Tidak mengatakan Amroni. Ya. Amoruni. Ya. Fiil Amr juga. Kenapa menggunakan ini? Karena perintah tersebut berlaku. Ketika Isa alaih salam. Apa? Sudah mukalab. Sudah balik. Ya kan. Sudah bisa melakukan perintah tersebut. Begitu. Oleh karenanya di sini menggunakan. Wa'awu sawuni. Bukan wa'amaroni. Ya. Jadi berlaku perintah tersebut ketika Isa sudah mampu. Sudah bisa berjalan. Sudah besar. Sudah mukalab. Kalau di dalam perspektif Islam. Inilah musuh-musuh Islam membuat subhat. Bahasa Arab gak ngerti. Isim Isaroh Lilqarib gak ngerti. Dan lain sebagainya suruh membaca itu tadi. Isim Isaroh juga gak paham. Ujuk-ujuk. Mengkritisi Al-Quran. Membedakan wa'awu sawuni dengan wa'amaroni. Pil amr. Sama-sama pil amr. Tidak bisa. Pada hal ayatnya sudah jelas di sini. Ya. Memerintahkan kepadaku selama aku hidup. Dan ini pun membuktikan kepada kita. Bahwa posisi Isa itu. Dalam perspektif Islam maupun Kristen. Seorang Nabi. Berkata Isa. Isa ingin mendegaskan bahwa dia itu bukan Tuhan. Hanya hamba Allah. Dia memberiku. Kitab Injil. Dan dia menjadikan aku. Seorang Nabi. Begitu. Nah saudara-saudara semuanya. Kita sudah saksikan ya. Sekaligus. Membuktikan bahwa si Edis yang mengaku. Pakar Al-Quran. Serta paham. Tentang tandungan ayat suci Al-Quran. Tersebut sudah terbantahkan. Dan itu hanya angan-angan. Serta halusinasinya ya. Yang menyatakan dia mengerti tentang Al-Quran. Karena tadi kita sudah lihat. Untuk membaca satu kalimat saja. Dia tidak mampu bagaimana mungkin. Paham. Atau bisa tahu. Maksud dari ayat tersebut ya. Karena setiap ayat Al-Quran itu mempunyai. Makna yang mendalam ya. Dan tidak serta-merta. Harus pas sesuai dengan pikiran manusia. Nah syaratnya untuk mengetahui. Apa maksud dari ayat Al-Quran. Tentu pertama sekali harus kenal terlebih dahulu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga tahu bagaimana taidah serta aturan-aturan untuk memahami arti serta makna dari ayat yang dimaksud. Nah seperti di awal tadi saya sudah contohkan. Mungkin si Edis ini tidak sampai ke situ pikirannya ya. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Apabila satu kata atau satu kalimat diucapkan oleh orang-orang yang berbeda. Maka bisa jadi itu maknanya juga bergeser. Dan juga situasi waktu dan tempat itu akan mempengaruhi makna dari kata atau kalimat yang sama. Nah itu bisa dibuktikan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini adalah ayat suci Al-Quran. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bagaimana kata serta kalimat yang pas. Yang mempunyai pengertian yang sangat luas ya. Untuk dipahami oleh manusia tersebut. Nah itu membutuhkan suatu pembelajaran serta kelimuan. Dan bisa kita contohkan lagi seperti halnya. Bahasa isyarat ya. Seperti orang bisu ya ketika berkomunikasi. Maka mau tidak mau kita harus paham dan mengerti dengan gerak gerik orang bisu tersebut. Apa yang disampaikannya melalui gerakan tangan atau gerakan mulut bahkan matanya ya. Maka itu kita tidak bisa melupakan hal-hal yang mendasar ya. Untuk mempelajari kaedah-kaedah serta hukum-hukum untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi sudah sangat tepat sekali apa yang dilakukan oleh Ustaz Yonatan Nandar ya. Untuk menunjukkan kebodohan serta ketidaktahuan Syedis ini yang selalu mengaku, mengerti atau paham apa yang dimaksudkan ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan video ini bisa dilihat oleh Syedis kembali ya. Sehingga dia bisa berpikir ulang untuk lebih membuka wawasannya lebih luas ya. Mempelajari tentang bagaimana bahasa itu bisa berkembang ya. Apalagi ayat suci Al-Quran yang maksud dan tujuannya itu sangatlah dalam ya. Tidak kaku dan tidak monoton ya. Nah demikianlah saudara-saudara semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.